Sementara itu, beda pendapat antara Menko Luhut Binsar Panjaitan dengan Menko Erlangga Hartarto langsung direspon tegas Wakil Presiden Ma'aruf Amin. Wapres secara tegas memastikan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar masih dalam proses pengkajian dan penggodokan. Saat ini pemerintah masih menyusun skema penyesuaian harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Menurut pemerintah, penyesuaian harga dilakukan untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi BBM di APBN. Wakil Presiden Ma'aruf Amin memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite dan Solar masih dalam proses pengkajian dan penggodokan. Di mana rencana kenaikan harga BBM tersebut sebagai upaya untuk mengendalikan beban APBN terhadap energi yang terus meningkat dan sangat besar. Mengenai BBM, kenaikan BBM, itu kan memang beban subsidi negara itu kan besar sekali. Subsidi kita itu lebih dari 500 triliun. Nah, jadi kalau ada kenaikan-kenaikan lagi, ini memang bagaimana kita supaya BBM subsidi ini bisa sistem, bisa berlanjut. Ini sedang dipikirkan. Jadi itu pasti dalam penggodokannya, masih dalam pembahasan apakah akan dinaikkan atau tidak. Tapi bagaimana supaya ini berjalan dengan baik. Jadi APBN kita bisa menopang. Di sisi lain, Wakil Presiden Ma'aruf mengatakan, beban subsidi negara terhadap BBM yang telah mencapai 500 triliun rupiah lebih membuat pemerintah sedang menyiapkan skema yang tepat agar APBN tidak terlalu menanggung subsidi dan kompensasi energi. Dari Jakarta, Rian Rahman, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!